Suling emas naga siluman, jilid 42. Hanya enam orang itulah yang memasuki ruangan ini, sedangkan murid-murid lain tidak ada yang diajak masuk. Setelah mengambil tempat duduk mengelilingi sebuah meja bundar yang besar, Tian Kong Tosu berkata sambil mengangkat kedua tangan di depan dada. Ah, kiranya yang membunuh ular itu adalah pendekar dari Pulau Es. Pantaslah kalau demikian dan kami tidak merasa penasaran lagi. Kami melakukan perjalanan dan mendengar bahwa ada ular hijau yang sudah banyak menjatuhkan korban. Ketika kami melihat dusun yang setiap tahun menyerahkan korban manusia hidup-hidup kepada ular yang mereka dewa doakan, maka kami mengambil keputusan untuk membasminya. Ular itu sungguh berbahaya sekali dan hanya karena nasib sajalah kami berhasil membunuhnya, kata Tian Bu, lalu disambungnya, dan sekiranya nona Cisian ini yang menjadi sahabat seperjalanan kami melakukan sesuatu pelanggaran terhadap Kunlun Pai, biarlah lociampua memandang muka kami untuk memaafkannya. Ah, sama sekali tidak. Hanya terjadi kesalahpahaman saja kata wakil ketua itu. Dua orang murid Kunlun Pai kami utus untuk menyelidiki tentang berita dibunuhnya ular. Mereka bertemu dengan nona Bu dan terjadi kesalahpahaman sehingga nona Bu memberi hajaran kepada mereka, bahkan lalu mengejar sampai ke Kunlun Pai. Metu kami yang tua terbuka menyaksikan ilmu yang luar biasa dari nona Bu. Ah, lociampua harap jangan terlalu memuji, membuat saya merasa malu saja, Cisian berkata dan memang wajahnya menjadi merah karena merasa malu terhadap pendekar siluman kecil. Tian Bu tersenyum. Sudahlah, baik sekali engkau barusan bertemu dengan pimpinan Kunlun Pai yang bijaksana, kalau dengan golongan lain tentu berakibat tidak enak. Suma Tai Hiap, setelah Tai Hiap datang, harap kami diperkenalkan dengan Li Hiap ini, menurut berita, Tai Hiap datang bersama istri Tai Hiap, kata pula Tian Kong Tosu. Benar, ia adalah istri saya, lociampua, kata pendekar itu dan siangin lalu memberi hormat sambil tersenyum manis. Cisian melihat betapa wajah istri pendekar itu kini semakin cantik saja, seperti ada sinar yang segar berseri dan wajahnya yang manis. Sungguh satu kehormatan besar menerima Semwi yang gagah perkasa sebagai tamu, tiba-tiba ketua Kunlun Pai berkata. Dan sungguh kebetulan sekali karena kami sedang menghadapi suatu urusan yang amat penting dan besar, yang tentu akan menarik juga perhatian Semwi. Urusan apakah itu, lociampua, tanya Tian Bu. Beberapa hari yang lalu, seorang sahabat baik kami dari kota Pao Chi di Shansi datang dan membawa berita yang amat mengejutkan, yaitu bahwa pangeran mahkota Tian Leong telah lenyap. Tentu saja Tian Bu terkejut sekali mendengar ini. Lenyap? Bagaimana bisa lenyap? Seperti biasa, pangeran Tian Leong melakukan perjalanan merantau sendirian dan seperti biasa pula, diam-diam banyak pendekar yang membayangi dan melindunginya secara diam-diam karena kalau dilihat atau diketahui oleh Seng Pangeran, beliau tentu akan merasa tidak senang. Dan pada suatu hari, setelah Seng Pangeran memasuki sebuah kuil, beliau lenyap tanpa meninggalkan jejak. Hem, lalu bagaimana? Lo Chiampo tanya Tian Bu tertarik, akan tetapi merasa bahwa hal itu tidak ada sangkutannya dengan dia. Tentu saja menjadi geger, walaupun tidak ada yang berani menceritakan hal ini secara terang-terangan. Hanya menjadi desas-desus dan berita angin di dunia Kang Ong saja bahwa para pendekar kini seperti berlomba mencari pangeran. Timbul kekhawatiran besar bahwa para pendukung dan bekas anak buah mendilang Seng Tai Ho yang melakukan penculikan sehingga keselamatan Seng Pangeran dikhawatirkan. Ah, sudah lama sekali saya tidak pernah mendengar tentang keluarga istana, apakah yang telah terjadi dengan Seng Tai Ho? Lo Chiampo tentu saja Tian Bu mengenal siapa adanya nenek yang berpengaruh itu, karena sesungguhnya, menurut kakak kandungnya, yaitu Putri Milana, nenek yang amat berpengaruh terhadap Kaisar itu membencinya, bahkan membenci seluruh keluarga Pulau S. Ketua Kun Lun Pai itu memandang tajam, akan tetapi sutenya yang mengajukan pertanyaan kepada Tian Bu, harap semua Tai Hiap suka memaafkan pertanyaan Penco. Akan tetapi, bukankah Tai Hiap masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Kaisar? Kalau Penco tidak salah, ibu kandung Tai Hiap adalah Putri Nirahai yang amat terkenal. Tian Bu menggerakkan tangannya dengan tidak sabar. Ah, itu sih dahulu, harap lo Chiampo jangan sebut-sebut lagi. Kami sekarang adalah keluarga Pulau S, bukan lagi keluarga istana. Apa yang telah terjadi dengan Seng Tai Hwang? Tai Hiap belum mendengar berita yang menggemparkan itu? Semua orang bahkan telah mendengarnya. Lalu Tian Kong Tosu menceritakan tentang kematian Seng Tai Hwang yang menurut desas-desus adalah dikarenakan rahasianya diketahui Kaisar bahwa sesungguhnya Seng Tai Hwang merupakan seorang berbahaya yang selain mempengaruhi Kaisar dan seluruh istana, juga mengumpulkan tokoh-tokoh dunia sesat. Mendengar berita ini, diam-diam Tian Bu merasa bersyukur dalam hati. Terbebaslah kini Kaisar dari pengaruh yang amat jahat. Akan tetapi, para pengikut dan kaki tangan Seng Tai Hwang masih berkeliaran Tosu itu menyambung. Terutama sekali Im Kan Gero Oke yang tadinya menjadi kaki tangannya, juga bisa melarikan diri. Oleh karena itu, lenyapnya pangeran ini tentu saja dihubungkan dengan kaki tangan Seng Tai Hwang. Siapa tahu mereka itu ingin membalas dendam karena kejatuhan Seng Tai Hwang adalah karena Seng pangeran yang membongkar rahasianya. Tian Bu mengangguk-angguk. Cerita itu memang menarik, akan tetapi masih belum cukup membangkitkan semangatnya untuk mencampuri. Ayahnya, pendekar siut persakti, selalu menasehatkan putra-puteranya agar jangan mencampuri urusan istana. Urusan istana, urusan perebutan kekuasaan, urusan pemberontakan, sesungguhnya hanyalah perebutan kedudukan dan kekuasaan, dan untuk kepentingan itu mereka menggerakkan rakyat. Rakyatlah yang selalu disuruh maju sebagai pendobrak, sebagai senjata dan perisai, dengan dalih perjuangan demi tanah air, bangsa, dan lain-lain yang serba muluk-muluk sehingga rakyat menjadi buta, tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu hanya diperalat oleh beberapa gelimpir orang yang memperebutkan kedudukan. Kalau pendobrakan dan perebutan itu berhasil, beberapa gelimpir orang itulah yang akan menempati kedudukan mulia dan bukan hanya mereka itu melupakan rakyat, bahkan mereka menjadi penindas-penindas yang baru terhadap rakyat. Tentu saja dalam perebutan itu, rakyat yang maju itulah yang menjadi korban, sedangkan beberapa gelimpir orang itu hanya bersembunyi di dalam gedung-gedung dilindungi pasukan pengawal, siap untuk meraih hasil kemenangan kalau menang dan siap untuk melarikan diri mengungsi kalau kalah. Karena itu, jangan bodoh. Bertindaklah kalau melihat rakyat tertindas atau melihat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa atau kuat terhadap si lemah, akan tetapi jangan melibatkan diri ke dalam perebutan kekuasaan di istana. Nasihat ayahnya itu selalu menjadi pegangan kianbu, maka kini mendengar akan urusan yang diceritakan oleh ketua dan wakil ketua Kunlun Pai, dia tidak tergerak untuk ikut-ikut, walaupun dia merasa tertarik. Dia pun tahu bahwa Pangeran Tianlong adalah seorang pangeran muda yang bijaksana dan menghargai orang-orang gagah, bahkan yang dicinta oleh banyak pendekar karena mereka mengharapkan pangeran ini kelak akan menjadi seorang kaisar yang bijaksana. Lo Chiam Pua membicarakan urusan pangeran dengan maksud bagaimanakah akhirnya Tian Bu bertanya secara langsung sambil memandang tajam. Kini ketua Kunlun Pai yang agak pendiam itu yang berkata, mendengar akan bahaya yang mengancam diri Seng Pangeran, kami tak dapat tinggal diam saja, sumatai hiap. Yang dapat kami andalkan hanyalah murid Pinto Chia Han Beng ini. Betapapun juga, Pinto masih sanksi apakah dia akan cukup mampu melaksanakan tugas seberat itu, mengingat bahwa pihak lawan terdapat orang-orang sakti seperti Ngerooke dan lain-lain. Maka, melihat kemunculan Samui yang mempunyai kepandayan hebat, maka Pinto akan merasa gembira mendengar kalau saja Samui tertarik dan dapat bekerja sama dengan Hon Beng untuk menyelamatkan pangeran. Mendengar ucapan ini, Sumatian Bu menarik napas panjang, harap Jiwilo Chiam Pua suka memaafkan kami dan tidak menjadi kecewa. Hendaknya diketahui bahwa kami mempunyai urusan pribadi yang penting, yang mengharuskan kami kembali ke Pulau Es, maka kami tidak akan dapat mencampuri urusan kehilangan Seng Pangeran itu. Melihat kekecewaan membayang di wajah ketua Kunlun Pai itu, Chi Sian ikut bicara, akan tetapi harap lo Chiam Pua tidak terlalu merendahkan diri sendiri. Kulihat bahwa dia telah memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat, dia menuding ke arah Chia Han Beng yang cepat menundukan mukanya yang berubah merah. Kami tidak ingin terlibat dalam urusan golongan atas kata pula Siang En. Siang Cai, Semui tentu memiliki alasan kuat sendiri maka berpenderian demikian. Maafkanlah kami yang telah berani membujuk Semui. Percakapan dilanjutkan dalam suasana yang kurang enak karena penolakan ini dan tak lama kemudian Tian Bu berpamit dan meninggalkan Kunlun Pai bersama istrinya dan Chi Sian. Setelah mereka tiba jauh dari tembok perkampungan Kunlun Pai itu, Chi Sian yang sejak tadi merasa penasaran bertanya, mengapa kalian menolak? Bukankah kalian adalah pendekar-pendekar yang sudah sepatutnya melindungi Seng Pangeran yang terancam bahaya? Tian Bu dan istrinya tersenyum. Chi Sian, engkau tidak tahu. Memang harus kami akui bahwa Pangeran Tian Leong adalah seorang pangeran yang bijaksana dan dicinta oleh para pendekar. Akan tetapi kita belum tahu siapakah yang menentangnya. Kalau yang menentangnya itu orang-orang dari golongan hitam seperti Gerowoke dan kawan-kawannya, memang sudah sepatutnya kalau kita turun tangan melindungi beliau. Akan tetapi, engkau pun tahu bahwa Pangeran itu adalah seorang pangeran mancu dari Istana Kaisar Penjajah. Bagaimana kalau yang menentang itu adalah kaum Patriot yang menghendaki terbebasnya rakyat dari cengkeraman penjajah? Chi Sian memandang dengan matlah, terbelalak heran. Ia sudah hamat akrab dengan Tian Bu dan istrinya, maka tidak ada lagi perasaan sungkan di dalam hatinya dan langsung saja ia berkata, Tapi, tapi, tai hiap, bukankah ibumu sendiri seorang putri istana dan bukankah itu berarti bahwa engkau sendiri masih terhitung keluarga kasar? Tian Bu lalu menghela nafas panjang. Tidak salah. Ibuku seorang putri mancu, tetapi ayahku seorang pendekar. Betapapun juga, lebih banyak berahon mengalir di dalam tubuhku, dan betapapun juga, sebagai seorang pendekar aku tidak setuju dengan penjajahan. Maka terus terang saja, agaknya tidak mungkin jika aku harus menentang para Patriot. Tapi, tapi, bukankah keluarga Pulau Es terkenal sekali dalam membahasni para pemberontak? Nama-nama seperti Putri Nirahai, dan Putri Milana amat terkenal. Engkau harus dapat membedakan antara pemberontak yang bergerak demi merebut kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan pemberontakan rakyat yang tertindas dan yang ingin menghalau penjajah. Kukatakan tadi, andai kata yang menentang kaisar itu golongan hitam, tentu aku akan turun tangan membela pangeran. Sudahlah, Cisian, sebenarnya bukan itu yang mendorong kami untuk menolak tawaran ketua Kunlun Pai dan yang memaksa kami harus cepat pulang ke Pulau Es. Apakah itu Cisian bertanya? Tiba-tiba saja siang ing merangkulnya. Nyonya ini tertawa dan mukanya menjadi merah sekali, akan tetapi sepasang matanya berseri-seri. Dirangkulnya darah itu dan dibisikinya. Mendengar bisikan ini, Cisian terlonjak ke girangan dan ia pun merangkul leher siang ingin dan mencium pipinya. Benarkah, Enci? Ahaha, Kionghi, Kionghi. Sungguh aku merasa ikut gelembira sekali, Enci siang ingin. Terima kasih, adikku, dan terima kasih pula atas bantuanmu ketika kami menundukkan ular naga hijau itu, karena tanpa bantuanmu. Ahaha, mudah-mudahan kelak putramu gagah perkasa seperti naga, Enci. Hus! Bagaimana kau tahu dia bakal laki-laki siang ingin mencela dan mereka pun tertawa gembira. Akan tetapi, kegembiraan hati Cisian hanya sebentar karena segera wajahnya yang cantik menjadi muram ketika Tian Bu dan siang LN memberitahu kepadanya bahwa hari itu juga suami istri ini akan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Pulau Es. Karena siang ingin sudah mengandung hampir dua bulan kandungannya, maka tidak baik kalau mereka terus merantau, dan siang ingin harus tenang tinggal di rumah. Kita berpisah di sini, Cisian. Yang baik-baiklah engkau menjaga diri. Kepandayanmu sudah cukup tinggi dan kiranya engkau sudah dapat menjaga diri sendiri dengan cukup kuat, akan tetapi hanya satu hal yang harus kau ingat benar, yaitu kurangilah watak kerasmu itu. Demikian Tian Bu meninggalkan pesan setelah mereka tiba di dalam pondok dan suami istri itu sudah mempersiapkan diri untuk berangkat. Saking terharunya, Cisian hanya bisa mengangguk, kemudian ketika siang ingin hendak berpamit kepadanya, Cisian merangkul dan keduanya saling peluk sambil menangis. Aneh memang melihat dua orang wanita yang sama-sama memiliki kepandayan amat tinggi dan kegagahan luar biasa itu kini saling rangkul sambil menangis. Betapapun juga, mereka itu adalah wanita-wanita yang tentu saja lebih halus perasaannya kalau dibandingkan pria. Akhirnya, suami istri itu pergi meninggalkan Cisian. Mereka singgah di Dusun Naga Hijau untuk pamit kepada para penghuni Dusun. Setelah ditinggalkan oleh dua orang itu, Cisian juga tidak tahan tinggal lebih lama lagi di pondok dalam hutan itu. Ia mengemas barang-barangnya dan dia pun segera pergi dari situ tanpa pamit lagi kepada para penghuni Dusun. Sebentar saja sudah pergi jauh meninggalkan Dusun itu, menuju ke timur dan setelah sejam mendatang, barulah ia menghentikan perjalanannya, beristirahat di bawah pohon besar di sebuah lereng gunung. Ketika ia duduk di bawah pohon besar itu, memandang ke kanan-kiri yang amat sungi, merasa benar betapa ia hidup seorang diri saja di dunia ini, tiba-tiba saja rasa kesepian menyelinap di dalam hatinya dan tak dapat ditahannya lagi, air matanya jatuh berderai di atas kedua pipinya. Cisian menangis karena sedih, karena merasa kesepian. Dia merasa ngeri, merasa asing, merasa kehilangan dan ditinggalkan. Rasa kesepian, merasa sendiri saja tanpa teman, merasa terasing dan tidak ada yang mempedulikan, perasaan ini tentunya sangat ditakuti oleh semua orang. Perasaan ini mendatangkan ibah diri dan kesedihan. Karena takut akan rasa kesepian inilah maka semua orang muda sekali terikat, bahkan suka mengikatkan diri dengan sesuatu. Kita merasa ngeri kalau harus menderita kesepian, maka kita mengikatkan diri dengan istri, keluarga, sahabat, bangsa, suku kelompok, atau kita mengikatkan diri dengan gagasan-gagasan sehingga kita merasa aman dan merasa tidak sendirian. Rasa ngeri membayangkan harus bersendirian inilah agaknya yang membuat kita merasa ngeri akan kematian. Bagaimana kalau kita mati? Kita akan sendirian, akan kehilangan segala galanya. Inilah yang mendatangkan kengerian, dan karena ini pula maka kita mengikatkan diri dengan segala macam agama atau kepercayaan, sebagai penghibur diri di waktu masih hidup bahwa kalau kita mati kelak, kita akan terbebas daripada sendirian itu. Akan tetapi, benarkah bahwa kesunyian, keheningan, di mana kita berada seorang diri, baik jasmani maupun rohani, sendiri tanpa siapapun juga, mendatangkan kengerian. Siapakah itu yang merasa ngeri? Bukankah yang merasa takut itu adalah pikiran yang membayangkan segala keadaan, mengharapkan yang menyenangkan dan menghindar dari yang tidak menyenangkan? Pernahkah kita menghadapi kesunyian ini, kesepian ini, rasa bersendirian ini, menghadapinya, mengamatinya tanpa penilaian, tanpa pendapat dan gagasan tentang kesepian itu? Maukah kita mencoba untuk menyelami kesepian ini, memandangnya tanpa ide-ide tentang kesepian sehingga antara kesepian dan kita tidak ada jarak pemisah lagi? Sehingga kita merupakan sebagian daripada keheningan itu? Proses badaniah yang menjadi tua, lapuk lalu mati, merupakan hal yang wajar. Kita tidak merasa takut atau ngeriakan hal itu. Yang kita takutkan adalah bagaimana nanti jadinya dengan kita. Bagaimana nanti dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cinta, dengan harta benda kita, dengan nama kita, kedudukan kita dan sebagainya lagi? Semua ikatan-ikatan itulah yang membuat kita merasa ngeri untuk mati, ngeri untuk berpisah dari semua itu. Kita merasa ngeri karena dengan kehilangan semua itu, kita ini bukan apa-apa lagi. Kita membayangkan, apakah jadinya dengan kita kalau kita tidak punya keluarga lagi, tiada teman, tiada harta benda, tiada segala yang kesemuanya mendatangkan kesenangan itu? Itulah sebabnya mengapa kita takut akan kematian, takut akan kesepian. Pikiran yang membentuk si aku yang selalu ingin senang dan selalu menjauhi ketidaksenangan, pikiran inilah yang merasa ngeri karena membayangkan bahwa semua kesenangan itu akan berpisah dari kita. Akan tetapi, kita dapat merasakan keadaan mati ini selagi kita masih hidup. Jasmani kita masih hidup, akan tetapi kalau batin kita dapat terbebas dari segala ikatan, maka rasa takut akan kehilangan ikatan-ikatan itu tidak ada. Dan tanpa adanya rasa takut ini, maka keheningan atau kesunyian akan merupakan sesuatu yang lain sama sekali. Bukankah berarti bahwa kita lalu menjadi seperti patung hidup? Sama sekali tidak. Kita masih hidup di dalam dunia ramai dengan segala aneka ragam, namun batin kita bebas daripada ikatan, sehingga kalau sewaktu-waktu kita harus berpisah, kita tidak akan merasa takut atau ngeri, kita tidak akan merasa berduka. Ikatan selalu menimbulkan rasa takut akan kehilangan dan rasa duka kalau kehilangan. Makin kuat ikatan itu, semakin besar rasa takut dan semakin besar kedukaan. Sebuah benda saja dapat menimbulkan ikatan yang demikian kuat sehingga kalau kita kehilangan benda itu, akan menimbulkan rasa duka yang amat sangat. Dapatkah kita terbebas dari ikatan dengan kesemuanya itu? Ada yang bertanya bahwa kalau kita bebas daripada ikatan dengan keluarga, bukankah itu berarti bahwa kita tidak mencinta keluarga kita lagi? Sama sekali bukan demikian. Cinta kasih sama sekali bukanlah ikatan. Kalau kita mencinta anak kita, benar-benar mencintanya, hal itu bukan berarti bahwa kita harus terikat dengan anak kita itu. Yang ada hanya bahwa kita ingin melihat anak kita berbahagia hidupnya. Sebaliknya, ikatan menimbulkan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, karena memang ikatan diciptakan oleh si aku yang ingin senang tadi. Cinta yang mengandung ikatan bukanlah cinta kasih namanya, melainkan keinginan untuk memuaskan dan menyenangkan diri sendiri. Cinta yang mengikat kepada anak menimbulkan keinginan untuk menguasai anak itu, untuk memperoleh kesenangan batin melalui si anak, dan terasa berat kalau berpisah, karena si aku merasa dipisahkan dengan sumber yang menyenangkan diri. Tidakkah demikian? Demikian pula dengan istri atau suami atau keluarga atau benda, atau juga gagasan. Semua itu hanya merupakan alat untuk menyenangkan diri sendiri dan karenanya menimbulkan ikatan. Cinta kasih baru ada kalau tidak terdapat keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Dan tanpa adanya cinta kasih, tidak mungkin ada kebaikan atau kebajikan, karena tanpa adanya cinta kasih, segala yang nampak baik itu adalah semu, berpamrih, dan segala macam pamrih itu sumbernya adalah pada si aku yang ingin senang. Setelah menumpahkan semua rasa dukanya melalui runtuhnya air mata, akhirnya timbul semacam kelegaan di dalam hati Cisian. Ia termenung dan dalam renungannya ini ia lupa segala, lupakan kedukaannya, lupakan keadaannya yang kesepian. Ia memandang ke depan dan melihat angkasa sedemikian indah dan agungnya, penuh dengan tata warna yang tak bisa dilukiskan indahnya. Ada warna merah yang beraneka macam, dari merah yang jingga sampai yang jambon dan kekuning-kuningan, ada warna biru yang belum pernah dapat dibandingkannya dengan warna biru di bumi. Dan awan-awan kebuah membentuk makhluk-makhluk yang aneh, raksasa yang perkasa, binatang buas yang luar biasa. Senja kala menciptakan keindahan yang demikian agung dan besarnya, yang sekaligus mengusir atau membuat lupa segala kedukaannya yang tadi menyelimuti hati Cisian. Hal ini adalah karena segala pikiran, batin dan segala indra darah itu dicurahkan kepada keindahan di angkasa itu. Dan kalau sudah begini, maka segala sesuatu nampak indah. Bahkan pohon yang berdiri terpencil di depan itu, pohon yang sebagian batangnya rusak oleh ketuaan, yang beberapa cabangnya gundul dan kering, nampak menonjol dan hidup, merupakan sebagian yang tak terpisahkan dari segala yang indah. Juga dirinya terlebur menjadi satu kesatuan daripada keindahan dan keheningan itu, tidak terpisah-pisah. Pada saat itulah Cisian mengalami apa yang dinamakan kematian. Akan tetapi, gerengan seekor binatang buas membuyarkan kesatuan itu dan begitu pikiran Cisian bekerja, ia pun sudah kembali lagi kepada dirinya sendiri, dirinya yang kesepian, dirinya yang penuh dengan ibadiri. Dan Cisian melewatkan malam yang menggelisahkan. Apakah yang telah terjadi dengan diri Pangeran Kiyang Leong? Seperti telah kita ketahui dari bagian depan cerita ini, Pangeran yang bijaksana ini telah bertentangan dengan Sam Taihou, dan dengan bantuan keluarga pendekar Kau Kocu, istrinya Wan Cheng dan putranya, Jenderal Muda Kau Chin Leong, akhirnya Pangeran membuka rahasia Sam Taihou, membuat nenek tua ini terserang penyakit jantung dan tewas. Setelah Sam Taihou dan kini kaki tangannya dibasmi dari istana, hati Pangeran itu merasa lega dan gembira bukan main. Akan tetapi, Pangeran yang semenjak muda sekali sudah suka sekali berkelana ini, tidak dapat tinggal diam terlalu lama di istana. Pada suatu hari, dia sudah lolos lagi dari istana dan mengembara ke barat, menyamar sebagai seorang pemuda biasa saja. Kesukaannya mengembara ini selain didorong oleh keinginannya untuk mengenal rakyat lebih dekat, juga karena dia ingin mempelajari dan mendengar suara rakyat agar kelak kalau dia menggantikan ayahnya memerintah, dia akan dapat mengambil sikap dan keputusan yang sesuai dengan selera rakyat terbanyak. Di samping ini, pemuda bangsawan ini pun suka bergaul dengan para sastrawan dan para pendekar dan hanya dengan menyamar sebagai seorang biasa sajalah maka pergaulannya itu dapat berjalan dengan perasaan bebas, tidak seperti kalau mereka itu menghadapnya sebagai seorang pangeran di mana harus dilakukan banyak peraturan dan peradatan. Seperti biasa, biarpun pangeran ini tidak memperkenankan pasukan pengawal untuk mengawal perjalanannya, namun ada pengawal-pengawal istana rahasia yang diam-diam membayanginya, di samping beberapa orang pendekar yang mendengar akan perjalanan ini lalu membayanginya untuk melindunginya secara diam-diam. Pangeran Tianlong juga maklum akan hal ini. Sebenarnya dia pun tidak merasa senang dilindungi secara diam-diam seperti ini, akan tetapi karena yang melindunginya tidak menampakkan dirinya, tentu saja dia pun tidak dapat berbuat sesuatu untuk mencegah mereka. Para Hwesyo yang menerima kedatangan pangeran itu menyambutnya sebagai seorang pemuda yang dermawan. Pemuda ini telah memberi sumbangan yang cukup besar dan ketika pemuda itu menyatakan bahwa dia ingin memperoleh kamar dan bermalam di kuil itu, maka para Hwesyo segera menyambutnya dan menyediakan sebuah kamar yang sederhana di sebelah belakang bangunan kuil. Karena dia merasa amat tertarik oleh bangunan kuno kuil itu dan ingin menenangkan hatinya di dalam kuil, maka pangeran Tian Leong ingin bermalam di situ dan tidak bermalam di rumah penginapan seperti biasa. Hal ini menyulitkan para pelindungnya. Kalau pangeran itu bermalam di rumah penginapan, para pelindung itu dapat pula menyewa kamar di rumah penginapan itu untuk mengamat-amati seng pangeran. Akan tetapi sekali ini seng pangeran bermalam di kuil, tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk bermalam di kuil itu juga. Maka mereka berpencaran dan ada juga yang bermalam di tempat terbuka di belakang kuil, atau di rumah penduduk di sekitar kuil itu. Pada hari kedatangan seng pangeran di kuil Ho Tekong itu, seperti biasa banyak pula orang datang bersembahyang. Memang kuil itu amat terkenal manjur, yaitu banyak permintaan para pemujanya tercapai setelah bersembahyang di kuil itu. Dan setelah tercapai apa yang diminta mereka lalu membayar kau, yaitu semacam janji untuk membalas jasa atau untuk menyatakan terima kasih apabila permintaan mereka telah terkabul. Kau ini berupa sembah yang besar-besaran, membakar segala macam harta kekayaan berupa tiruan dari kertas yang dimaksudkan agar disananya dapat menjadi barang berharga sungguh-sungguh untuk memberi sumbangan kepada yang telah mengawalkan permintaan mereka. Bahkan sampai zaman sekarang pun masih ada kepercayaan semacam itu. Tentu saja dengan bermacam kera, sesuai dengan tradisi dan agama masing-masing. Dan semua ini jelas memperlihatkan betapa lemahnya kita manusia ini. Melihat betapa diri sendiri ini kosong dan lemah, tiada apa-apanya, melihat pula akan kehidupan yang menimbulkan rasa takut, serta didorong pula oleh keinginan-keinginan untuk mengejar kesenangan-kesenangan baik kesenangan jasmani maupun rohani, maka kita yang merasa tidak berdaya ini lalu mencari pegangan. Kita lalu membayangkan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi. Itulah yang kita jadikan sasaran untuk membantu dan menolong kita, baik dalam mencapai kesenangan lahiriah maupun matiniah. Pikiran kemudian mereka-reka menurut kepercayaan masing-masing, menurut tradisi ribuan tahun lamanya. Dibuatlah arca-arca, patung-patung, benda-benda keramat kemudian dipujanya sebagai tempat yang dihuni oleh sesuatu yang kita anggap lebih tinggi daripada kita itu. Timbul sebutan dewa-dewa, malaikat-malaikat, roh-roh suci, dan sebagainya lagi. Kita bukan hanya sekedar memujanya karena rasa takut, karena ingin selamat, ingin terlindung dan sebagainya, akan tetapi juga kita memuja untuk meminta sesuatu, minta bantuan agar sukses dalam usaha perdagangan, agar dapat jodoh, agar dapat anak, agar menang perkara, agar manjur kutu kita terhadap musuh, dan sebagainya lagi. Dan jika kebetulan apa yang kita minta itu terkabul, kepercayaan kita menjadi semakin tebal dan kita kemudian membalas budi dengan kera masing-masing. Demikianlah keadaannya. Kalau kita mengamati itu semua, bukankah kita ini sungguh lemah dan bodoh sekali? Kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh bahwa semua itu adalah palsu dan timbul dari rasa takut kita, dari keinginan kita memperoleh segala macam kesenangan, beranikah kita untuk menanggalkan itu semua? Kalau tidak berani, berarti kita belum melihat kenyataan akan kepalsuan itu. Di antara para tamu yang datang bersembahyang, terdapat seorang laki-laki setengah tua. Usianya sudah mendekati 50 tahun, tetapi dia masih nampak gagah dan tampan. Pakainya sederhana namun bersih dan rapi. Wajahnya yang tampan gagah itu selalu berseri dan mulutnya selalu membayangkan senyuman sehingga orang-orang suka melihatnya. Tamu ini tidak ikut sembahyang, hanya mengamati tempat itu dan orang-orang yang bersembahyang dengan sinar matah, tajam. Seorang hwasyo tua menyambut pria gagah ini dan pria itu menjurah sambil bertanya, apakah Cheong Suhu ada di dalam? Dia telah sejak tadi menantimu, Tai Hiap. Silakan masuk ke ruangan tamu di sebelah kanan. Pria itu mengangguk dan berjalan masuk. Ketika dia memasuki ruangan tamu sebelah kanan, seorang hwasyo tua yang bertahilalat di dahinya, yaitu Cheong Hwasyo yang menjadi ketua kulil itu, cepat-cepat menyambutnya dan segera mereka bercakap-cakap dengan suara lirih. Baik sekali engkau cepat datang, Bu Tai Hiap, kata Cheong Hwasyo dengan wajah berseri. Pin Cheng sudah khawatir sekali karena menurut beberapa orang penyelidik, Go Oke sudah nampak berada di kota ini pula. Pria gagah itu memang bukan lain adalah Bu Sengkin atau Bu Tai Hiap, pendekar terkenal itu. Kita sudah mengenal pendekar ini sebagai ayah kandung Cisian, dan juga sebagai seorang pendekar yang mempunyai banyak istri. Seperti telah diceritakan dalam bagian depan, Bu Sengkin dan keluarganya merasa terpukul batinnya dan merasa malu ketika pinangan mereka untuk menjodohkan putri Bu Sengkin dan Nandini, yaitu Bu Soek Lan, dengan Kau Chin Leong, ditolak mentah-mentah dan secara yang kasar oleh keluarga Kau. Penolakan ini tentu saja mendatangkan perasaan marah dan dendam di pihak keluarga Bu, akan tetapi pada saat terjadi penolakan, tentu saja Bu Sengkin tidak berani untuk memperlihatkan kemarahannya. Penolakan ini pula yang menambah perasaan anti di dalam hati keluarga Bu terhadap istana. Memang sejak dahulu mereka itu tidak suka kepada kerajaan penjajah, apalagi kini mereka merasa dihina oleh seorang jenderal muda dan keluarganya, maka sikap mereka yang tidak suka terhadap kerajaan mancu makin menebal. Apalagi di situ terdapat Nandini, Putri Nepal yang pernah menjadi Panglima Nepal dan dikalahkan oleh pasukan-pasukan kerajaan. Putri ini membujuk-bujuk suaminya untuk tidak tinggal diam dan membangkitkan jiwa patrilat Bu Sengkin untuk menentang pemerintah penjajah. Inilah sebabnya maka Bu Sengkin atau Bu Tai Hiap diam-diam bergabung dengan para pendekar yang diam-diam menentang dan memusuhi kerajaan mancu. Dan dalam hal ini, Bu Tai Hiap memperoleh teman-teman yang baik, yaitu dari golongan Siaul Impai yang kini secara terang-terangan dimusuhi oleh Kaisar Yung Cheng. Para huwasyu pengurus kubil Ho Tekong adalah huwasyu-huwasyu yang condong berpihak kepada Siaul Impai dan hal ini tidaklah aneh karena Chiang Huwasyu yang menjadi ketua kubil itu adalah anak murid Siaul Impai pula. Maka terjadilah pertemuan antara Bu Tai Hiap dan Chiang Huwasyu itu yang dilakukan dengan rahasia. Hmm, mereka sudah muncul. Tentu mereka tidak berani turun tangan di siang hari. Malam nanti aku akan siap menghadapi mereka, harap Chiang Suhu jangan khawatir. Bahkan peristiwa ini amat kebetulan sekali. Kalau di sini terjadi penyerangan dari luar, dan ketika kami menghadapi mereka, maka dengan mudah Chiang Suhu akan dapat melarikan pangeran tanpa ada yang menduga kalau Chiang Suhu yang melakukannya. Mereka lalu bicara bisik-bisik mengatur siasat dan rencana selanjutnya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di antara para tamu yang bersembahyang itu terdapat seorang nenek bongkok yang juga bersembahyang dan mulutnya berkemak kemik minta berkah. Sambil terbongkok-bongkok nenek itu membakar kertas dan berjalan masuk ke ruangan dalam kuil sambil menengok ke kanan-kiri seolah mencari sesuatu. Seorang Huwasyu segera menghampiri dan menegur, Hei, nenek, engkau hendak ke manakah? Tidak diperkenankan masuk ke dalam. Ah, Siang Suhu, aku ingin bertemu ketua kuil, aku ingin mengaturkan terima kasih karena cucuku telah terkabul permintaannya dan memperoleh seorang anak laki-laki. Aku ingin Chiang Huwasyu memilihkan nama untuk cucu buyutku itu, dan nenek itu memaksa masuk terus. Tapi, Chiang Suhu sedang sibuk. Ahaha, apa sukarnya memberikan nama saja? Biarlah aku mengganggu sebentar, beliau tentu tidak akan marah. Dimanakah beliau? Tidak boleh, nanti Pin Cheng mendapat marah, Huwasyu muda itu hendak menghalang, akan tetapi dia merasa tidak enak juga untuk berkeras terhadap seorang nenek. Dan nenek itu kini sudah mendekati ruangan tamu di mana Chiang Huwasyu masih bercakap-cakap dengan Bu Sengkin. Mendengar suara ribut-ribut di luar kamar tamu itu, Chiang Huwasyu memberi isyarat pada Bu Tai Hiap, lalu membuka pintu dan berteriak. Ada apakah ribut-ribut di situ? Dan Dambiang dia merasa terkejut dan curiga melihat seorang nenek tua rentah sedang berbantahan dengan seorang Huwasyu, agaknya si nenek hendak memaksa masuk. Maaf, Suhu, nenek ini nekat saja hendak menghadap Suhu, katanya hendak minta diberi nama untuk cucu buyutnya. Melihat Chiang Huwasyu, nenek itu cepat menghampiri dan menjatuhkan dirinya berlutut, mohon kemurahan hati lo Suhau, karena kami sekeluarga sudah berjanji, maka setelah cucu saya melahirkan, kami sekeluarga mengharap agar lo Suhu memberikan sebuah nama untuk anak itu. Amitabha, kiranya demikian Huwasyu tua itu berkata halus, menarik napas panjang, lalu melanjutkan, beri saja nama Tiong Li. Terima kasih, terima kasih, lo Suhau, kata nenek itu dengan gembira sambil memberi hormat dan matanya mengerling ke arah pintu kamar tamu dari mana ia dapat melihat butai hiap yang duduk di bangku dan memandang keluar dengan sikap tidak sabar karena gangguan itu. Setelah mengaturkan terima kasih berkali-kali, dan matanya yang tua itu kembali memandang ke kanan-kiri seperti biasa sikap orang tua yang pikun dan ingin tahu segala, nenek itu lalu melangkah ke dalam. Huwasyu muda itu cepat menghadang. Eh, haha, engkau hendak ke mana, net? Mau keluar, ke mana lagi tanya nenek itu dengan sikap pikun dan ia terus saja berjalan tanpa mempedulikan orang lain sehingga ia sampai di pintu tembusan dan menjenguk ke dalam. Akan tetapi kali ini Tiong Huwasyu sendiri yang melangkah maju dan memegang lengan nenek itu. Lengan yang lemah tanpa tenaga, pikirnya dan dia melepaskan kembali pegangannya. Nek, jalan keluar bukan ke sana. Huwasyu muda itu lalu memberi petunjuk dan sekali ini nenek itu keluar dari dalam kuil, dengan terbongkok-bongkok berjalan ke jalan raya, sedangkan mulutnya berkali-kali membisikkan nama, Tionghi. Akan tetapi ketika nenek itu telah tiba di tempat yang jauh dari kuil itu dan ia sudah merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, ia lalu memasuki sebuah rumah kecil dan sikapnya menjadi berbeda sama sekali. Gerakannya segap ketika dia masuk ke dalam rumah itu dan ketika ia disambut oleh seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, ia lalu mengeluh, ah, sampai lelah punggungku harus kutekuk terus. Jelas, orang si bu itu berada di sana, sedang berunding dengan ketua kuil. Dan engkau tidak melihat bayangan pangeran tanya laki-laki tinggi besar itu. Tidak ada, akan tetapi aku yakin dia berada di dalam sebuah kamar. Tidak ada jalan lain, kita harus berusaha memasukinya malam ini. Laki-laki tinggi besar itu mengangguk. Memang kupikir juga begitu. Malam ini akan terjadi keributan di kuil. Tak lama kemudian, laki-laki tinggi besar dan seorang wanita yang cantik keluar dari rumah itu dan memanggil pemilik rumah yang mereka sewa selama dua hari. Nenek itu tidak nampak lagi. Dan setelah mereka berdua pergi, seorang hwasyo datang ke situ dan bertanya-tanya tentang seorang nenek. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu dan pemilik rumah itu hanya memberitahu bahwa yang menyewa rumahnya adalah seorang laki-laki tinggi besar dan istrinya yang cantik. Tentu saja hwasyo itu segera memberi laporan kepada ketuanya, dan cium hwasyo mengerutkan alisnya. Dia memang sudah merasa curiga kepada nenek tadi, akan tetapi karena nenek itu sudah hilang dan tidak ada yang mengetahuinya, dia pun hanya memesan kepada anak buahnya agar malam itu mereka berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Peristiwa bermalamnya pangeran di kubil itu memang merupakan hal yang kebetulan dan sama sekali tidak diduga-duga orang. Semenjak orang-orang Kang Ou mendengar bahwa pangeran mahkota pergi seorang diri, banyak yang membayanginya. Banyak pihak hendak mengganggunya, tapi ada pula yang melindunginya sehingga pihak yang hendak mengganggunya masih ragu-ragu. Akan tetapi, seperti seekor lalat memasuki sarang laba-laba, pangeran itu dengan kehendak sendiri masuk ke dalam kubil bahkan minta bermalam di situ, tidak tahu bahwa kubil itu adalah sarang dari orang-orang yang tidak suka kepada kerajaan ayahnya. Bahkan orang-orang Syaulimpai adalah orang-orang yang banyak menaruh dendam kepada ayahnya. Juga para pelindungnya tiada yang mengira bahwa ketua kubil itu adalah bekas murid Syaulimpai pula sehingga mereka enak-enak saja dan mengira bahwa pangeran itu berada di tempat yang aman. Padahal, sesungguhnya pangeran itu seperti seekor anak domba yang memasuki gola serigala. Malam itu tidak terang bulan. Malam yang cerah dan indah sekali, seolah-olah tak akan pernah terjadi hal-hal yang buruk. Lewat senja, tidak seperti biasanya, kubilho tekong telah menutupkan pintunya. Baru saja pintu itu ditutup, terdengar ketukan pada pintu itu. Setelah ketukan-ketukan itu diulang, seorang hweswaw berkata dari balik pintu, malam ini kami tidak menerima tamu, karena kami sedang mengadakan upacara sembahyang yang penting. Harap suka kembali esok saja. Akan tetapi, dari luar pintu terdengar suara yang besar dan parau, saudara, Pincheng bukanlah tamu hendak bersembahyang, melainkan dua orang saudara yang mohon ingin bertemu dengan Ciong Lo Suhu. Mendengar ucapan ini, lubang di tengah-tengah pintu itu terbuka dan sebuah mata, mata hweswaw penjaga, mengintai dari dalam. Ketika matu itu melihat bahwa yang berdiri di depan pintu itu adalah dua orang hweswaw, yang seorang lagi agak kecil, dia merasa heran. Jiwi siapakah dan dari mana? Ada keperluan apakah malam-malam hendak menghadap Ciong Lo Suhu? Hweswaw yang tinggi besar itu memandang ke kanan kiri dan belakang, lalu menjawab dengan suara berbisik, Kami adalah hweswaw-hweswaw siau limpai yang dikejar-kejar, mohon perlindungan. Amitabah matu dibalik lubang itu terbelalak, sebentar, Pinceng harus melaporkan dulu kepada Suhu. Tidak lama kemudian, pintu itu terbuka dan Ciong Hweswaw sendiri yang menyambut mereka. Kedua orang hweswaw itu memberi hormat kepada Ciong Hweswaw yang dibalas oleh ketua kuliahok tekong itu. Mari silakan, mari kita bicara di lian butia. Setelah tiba di ruangan berlatih silat, dua orang hweswaw ini melihat betapa di situ telah berkumpul banyak hweswaw dan mereka semua memandang dengan mata penuh selidik. Ciong Hweswaw sendiri juga memandang penuh selidik. Dia memang jarang pergi ke siau limpai dan tentu saja tidak banyak mengenal hweswaw siau limpai, akan tetapi kalau memang benar mereka ini hweswaw-hweswaw siau limpai yang dikejar-kejar tentara pemerintah, tentu saja dia harus membantu mereka. Hweswaw tinggi besar itu bermuka hitam sekali dengan match lebar, nampak gagah sekali, sedangkan Hweswaw yang lebih kecil bermuka kuning dan kasar sehingga ketampanannya lenyap oleh ketasaran mukanya, juga matanya agak juling. Kalian berdua dari kuil mana? Dan mengapa malam-malam tiba di kota ini? Tanya Ciong Hweswaw dengan penuh curiga. Kami adalah anak murid siau limpai yang datang dari kuil siau limpai yang dibakar oleh kaisar lalim. Kami dikejar-kejar dan berhasil melarikan diri sampai di sini. Mendengar bahwa Ciong Suhu adalah bekas anak murid siau limpai pula, maka kami mohon perlindungan dan mengharap agar dapat diterima di kuil sini, kata Hweswaw yang bertubuh kecil dengan suara mohon dikasihani. Amitabah, sudah tentu saja Pincheng tidak akan menolak. Tetapi, di dalam keadaan genting seperti ini kita harus bersikap hati-hati. Coba Jiwi perlihatkan beberapa jurus siau limpai agar Pincheng tidak keragu-ragu lagi bahwa Jiwi adalah benar-benar murid siau limpai. Hweswaw bertubuh kecil itu lalu memandang Hweswaw tinggi besar muka hitam, silakan Suheng. Baik, saya akan mainkan teg hokun dari siau limpai katanya dan segera Hweswaw muka hitam ini bersilat. Ternyata gerakannya cukup gesit dan mantap, dan karena tubuhnya memang tinggi besar, maka dia nampak gagah. Melihat gerakan ini, diam-diam ketua Hweswaw tekong itu girang sekali. Orang ini merupakan tenaga bantuan yang boleh diandalkan, pikirnya. Setelah selesai bersilat, Hweswaw muka hitam itu berhenti dan tidak nampak dia terengah-engah, tanda bahwa dia sudah menguasai pula ilmu pernapasan dengan baik. Sekarang saya hendak mainkan lohon kun kata Hweswaw bertubuh kecil dan dia pun cepat bergerak dan bersilat. Kembali Ciong Hweswaw gembira sekali. Si kecil ini gerakannya luar biasa gesitnya, dan pukulan-pukulannya sudah sangat matang, padahal lohon kun bukan ilmu silat yang sembelarangan saja. Ternyata kedua orang ini adalah benar-benar murid siau limpai yang tergolong baik ilmu silatnya, agaknya tidak selisih banyak dengan kepandainya sendiri. Bagus. Jiwi memang murid-murid siau limpai. Nah, dengarlah. Adanya kami tadi bercuriga dan bersikap hati-hati adalah karena kita semua menghadapi urusan yang besar sekali. Mari, mari kita bicara di dalam dan Pim Cheng mengharapkan bantuan Jiwi untuk melakukan penjagaan. Hweswaw tua itu mengajak kedua orang tamunya masuk ke dalam dan memberitahukan segala urusannya dengan suara bisik-bisik. Kedua hweswaw pendatang baru itu nampak mengangguk-angguk dan serius sekali. Mereka adalah musuh-musuh kerajaan, tentu saja mereka bersiap siaga untuk membantu teman seperjuangan, apalagi mengenai urusan yang demikian pentingnya. Akan tetapi, Chiwong Lo Suhau, kalau memang ada musuh-musuh pangeran yang hendak membunuh pangeran itu, mengapa pula pendekar yang membantu kita itu, siapa namanya, Bute Hiap? Kenapa dia harus menentang musuh-musuh pangeran itu, tanya Hweswaw kecil yang bernama Tantek Hwesyang. Amitabah, memang sebaiknya kalau Pim Cheng beritahu. Pertama, kalau sampai pangeran terbunuh di sini, tentu kita semua akan celaka, apalagi kalau ketahuan bahwa Pim Cheng adalah murid Syao Lim Pai. Kedua, pangeran ini bukan orang jahat, melainkan seorang yang bijaksana sekali, walaupun dia adalah seorang pangeran mancu. Ketiga, dengan adanya penyerbuan kaum sesat itu, terbuka pula kesempatan bagi kita untuk turut menculik pangeran itu dan tuduhan tentu akan jatuh kepada kaum sesat yang melakukan penyerbuan untuk membunuh pangeran. Untuk apa kita menculik pangeran penjajah itu, tanya Lim Kun Hwesyang, si tinggi besar muka hitam. Jika untuk membalas kematian saudara-saudara kita yang dibunuh Kaisar, kenapa kita tidak membunuh saja dia? Amitabah, semoga Seng Buddha memberi penerangan pada batinmu yang gelap oleh dendam pribadi kata Hwesyo tua itu dengan alis berkerut. Bukan urusan kita para Hwesyo soal bunuh-membunuh itu. Pula, kita ingin menahan Seng Pangeran sebagai Sandra untuk memaksa Kaisar agar menghentikan permusuhan kepada Siau Lim Pai, dan agar membebaskan para pendekar yang ditahan. Dua orang Hwesyo itu mengangguk-angguk. Baiklah, kami berdua akan membantu dan malam ini kami akan menjaga dengan penuh kewaspadaan agar jangan sampai ada yang dapat mengganggu Seng Pangeran. Malam ini amatlah sunyi di kuliahok tekong. Nampaknya saja sunyi, tetapi sebetulnya semua Hwesyo dikerahkan untuk melakukan penjagaan, terutama sekali di sekitar kamar di mana Pangeran tinggal. Dua orang Hwesyo tamu juga berjaga-jaga di sekitar kamar itu dan melihat silat kedua orang ini, Chiwong Hwesyo bahkan memberi tugas kepada mereka berdua untuk melakukan penculikan terhadap Seng Pangeran itu dengan dalih untuk menyelamatkannya dan melarikannya keluar kuil di mana sudah menanti kuda di belakang kuil. Sedangkan Hwesyo-Hwesyo lain hanya membantu Butai Hiap, kalau-kalau pendekar itu akan kewalahan menghadapi pihak lawan yang diperkirakan akan kuat sekali, apalagi melihat hadirnya Gowoke di kota itu. Anehnya, yang tidak sunyi malah di dalam kamar Pangeran Tian Leong. Pangeran ini menemukan kitab syair kuno di dalam kamar tamu itu, syair tulisan Lipo yang termashur. Kini dengan suara merdu, dengan penuh perasaan Pangeran muda itu membaca syair kuno dengan tenangnya, suaranya memecahkan kesunyian malam itu. Sungguh aneh, kuil yang biasanya kalau malam selalu terdengar suara orang membaca liamkeng, nyanyi pujaan keagamaan, diiringi ketukan kayu yang nyaring, kini tidak terdengar, dan sebaliknya terdengar suara orang membaca sajak. Semua orang berhati tegang, dan orang yang menjadi pusat perhatian dan ketegangan itu malah enak-enak dengan tenangnya membaca sajak. Akan tetapi, kalau para hosyo itu sempat mengintai ke dalam kamar itu, tentu mereka akan terkejut dan terheran-heran. Mereka telah mendapat perintah untuk berjaga tanpa mengeluarkan suara, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani pergi meninggalkan pos penjagaan, apalagi untuk mengintai kamar pangeran yang dijaga ketat itu. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh kedua orang hosyo pendatang baru itu dan sungguh perbuatan mereka amat luar biasa. Dengan gerakan amat hati-hati, seperti dua bayangan setan saja, mereka itu menyelinap dan memasuki kamar pangeran itu melalui atas genteng di mana mereka memang bertugas jaga. Mereka sebagai orang penting dalam urusan penculikan pangeran ini memang berjaga di atas, sedangkan semua hosyo lainnya disuruhnya berjaga di bawah. Melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu ada dua orang memasuki kamarnya, tentu saja seng pangeran terkejut bukan main dan sebelum dia sempat mengeluarkan suara, orang tinggi besar itu telah menekan pundaknya, membuat tubuhnya lemas dan dia tidak mampu bersuara, sedangkan orang yang tubuhnya kecil terus menyambar kitab syair kuno itu dan melanjutkan pembacaan sajak. Pangeran Tianlong memandang bengong. Hosyo bertubuh kecil itu dapat membaca sajak itu dengan suara yang walau tidak persis sekali, tapi mirip sekali dengan suaranya sendiri, dan malah lebih lantang. Sementara itu, hosyo yang tinggi besar itu sudah mendekatkan mulutnya kepada telinganya dan berbisik, membuat pangeran itu menjadi semakin terheran-heran. Penanglah, pangeran. Paduka terancam bahaya maut, kami berdua datang untuk menyelamatkan paduka. Hosyo-hosyo itu hendak menculik paduka, dan ada banyak penjahat-penjahat hendak membunuh paduka. Hamba tak dapat bicara banyak, akan tetapi harap paduka menurut saja. Mengertikan dan percayakah paduka kepada kami? Biarpun terbelalak dan terheran-heran memandang kepada dua orang hosyo aneh ini, namun pangeran Tianlong yang sudah banyak mengalami hal aneh dan banyak bertemu dengan orang-orang Kang Owi yang wataknya luar biasa, mengangguk. Tentu saja dia percaya, karena kalau tidak percaya, mau apa lagi? Dua orang ini kalau hendak berniat buruk, tentu tak akan banyak bicara lagi dan akan langsung saja membunuhnya. Perlu apa mereka ini membohonginya? Bagus, kata atau bisik hosyo tinggi besar muka hitam itu dengan lirih, sedemikian lirihnya sehingga tertutup sama sekali oleh suara rekannya yang membaca sajak dengan suara seng pangeran dengan lantangnya itu, harap paduka dengar baik-baik. Teman hamba ini akan menyamar menjadi paduka, dan paduka akan dirias agar berubah menjadi dia, paduka dan dia bertukar tempat, jadi yang diculik nanti adalah dia, bukan paduka. Selanjutnya paduka ikut dan menurut saja semua permintaan hamba. Mengertikah? Kembali seng pangeran mengangguk dan tersenyum, karena dia mulai merasa tertarik dan gembira menghadapi pengalaman baru yang aneh ini. Dan kini giliran kedua orang hosyo itulah yang terheran-heran, juga kagum. Pangeran ini, dalam keadaan bahaya, setelah diberitahu akan keadaannya, malah tersenyum dan nampak gembira. Dan terjadilah kini hal yang lebih aneh lagi. Setelah menerima bisikan si tinggi besar itu yang membebaskan totokannya, kini hosyo kecil itu menyerahkan kitab syair kepada pangeran dan atas isyarat hosyo tinggi besar, pangeran itu melanjutkan bacaan sajak hosyo bertubuh ramping itu dengan suara gembira dan lantang. Dan kini dia melihat hal yang aneh. Hosyo bertubuh kecil itu merabar-rabar kepalanya dan gundulnya tanggal dan di bawah topeng gundul itu nampak rambut seorang wanita yang hitam halus. Kiranya hosyo bertubuh ramping yang amat pandai meniru suaranya dan pandai membaca sajak itu adalah seorang wanita yang menyamar. Pangeran ini merasa semakin heran pada saat wanita itu merabar-rabar mukanya dan kembali ada topeng seperti kulit yang copot dari muka itu dan, nampaklah wajah yang kulitnya putih kemerahan, wajah seorang wanita cantik. Dan metu itu kini tidak lagi juling. Wanita itu mendekatinya sambil berbisik, maaf, pangeran dan mulailah wanita itu mendadaninya. Pangeran Tian Leong hanya mencium bau harum keluar dari rambut wanita itu ketika wanita itu memakaikan topeng kepala gundul dan wajah hosyo itu. Sayang, kata wanita itu lirih, paduka tentu tidak dapat membuat meta paduka juling. Tanpa menghentikan suara bacaan sajaknya, pangeran Tian Leong lantas mencoba menjulingkan matanya, dan wanita cantik itu tersenyum geli, nampak giginya yang putih seperti mutiara. Lumayan juga, katanya, akan tetapi malam ini tak perlu paduka menjulingkan meta, hanya kalau perlu saja. Dan ada teman hamba ini yang akan melindungi paduka. Tidak lama kemudian, selesailah pangeran itu didandani dan biarpun dalam keadaan tergesa-gesa itu dia tidak persis sekali, namun memang mirip dengan hosyo juling tadi. Sekarang maafkan hamba, terpaksa hamba harus mengganti pakaian paduka. Dan wanita itu pun menanggalkan jubah hosyo-nya yang besar dan nampaklah bahwa di bawah jubah itu dia memakai pakaian dalam wanita yang tipis sehingga nampak bentuk tubuhnya yang padat dan menggairahkan. Pangeran Tianlong bukan seorang yang metuk keranjang, akan tetapi dia pun seorang jujur, maka dia tidak membuang muka melainkan memandang dengan sinar meta memancarkan kekaguman yang jujur tanpa ada kekurang ajaran, membuat wanita itu menjadi merah kedua pipinya. Dengan cepat wanita itu lalu membantu temannya menanggalkan pakaian luar pangeran itu, dan ia pun memakai pakaian pangeran itu, juga topinya dan dari saku baju dalamnya dikeluarkanlah sebuah kantong terisi bermacam-macam perabot untuk menyamar. Di depan cermin yang terdapat di dalam kamar itu, dengan cekatan sekali wanita itu melakukan sesuatu dengan mukanya, rambutnya dan, ketika ia lalu menghadapi seng pangeran, pangeran Tianlong hampir berseru saking kagetnya melihat wajahnya pada wanita itu. Begitu serupa. Kini mereka berdua memakaikan jubah Hwesyo itu pada seng pangeran dan kini mereka bertukar sepatu dan lengkaplah sudah pertukaran itu. Cepat, ada suara di luar tiba-tiba pangeran palsu itu berbisik. Temannya, Hwesyo yang tinggi besar bermuka hitam itu mengangguk. Jangan mengeluarkan suara, pangeran, kata si tinggi besar dan tiba-tiba dia sudah mengempit tubuh pangeran yang sudah berubah menjadi Hwesyo itu, di bawah melayang naik melalui genteng dan di lain saat mereka telah tiba di atas wuhungan, mendekam di balik wuhungan. Memang terdengar suara orang di bagian depan, dan semua Hwesyo mendengar suara orang bicara itu, tapi mereka, tanpa adanya perintah, tidak ada yang berani keluar, melainkan menanti dengan hati penuh ketegangan. Eh, haha, ada suara ribut apa di luar terdengar suara pangeran itu dari dalam kamar. Semua orang terkejut, tidak ada yang menjawabnya dan tiba-tiba lilin di dalam kamar itu dipadamkan. Mereka semua berlega hati. Agaknya seng pangeran merasa lelah dan hendak tidur, pikir mereka. Suara orang bicara itu datang dari ruangan tengah kuil. Terdengar suara seorang pria tertawa mengejek, suaranya lantang sekali. Itulah suara Bu Sengkin, atau Bu Tai Hiap yang memang telah berjaga-jaga dan begitu muncul bayangan lima orang yang berkelebat cepat, dia pun meloncat keluar dari tempat persembunyiannya bersama seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Cui Beng Sian Li Teng Cun Ciu, seorang di antara istri-istrinya yang terlihai. Memang pendekar yang maklum akan kehebatan lima orang Gouoke ini telah mengajak istrinya yang paling dapat diandalkan ini untuk membantunya. Hahaha, sekarang lengkaplah sudah. Kelima orang Gouoke sudah berkumpul di sini katanya sambil tertawa. Memang Bu Tai Hiap ini merupakan musuh lama dari Gouoke. Dahulu, saat dia merantau bersama Mendiang Simlochi, yaitu istrinya atau ibu kandung dari Cisian, dia pernah bentrok dan dikeroyok oleh tiga orang di antara Gouoke, yaitu TWAoke, Joke dan Samoke. Tiga orang pertama dari Gouoke itu memang lihai bukan main sehingga dalam pertempuran itu, Simlochi yang sedang tidak sehat badannya terluka dan terpaksa Bu Tai Hiap membawa lari istrinya, dikejar-kejar oleh tiga orang dari Gouoke itu. Dan kemudian, baru-baru ini ketika pangeran Tian Leong hendak dilarikan Suoke dan Gouoke, dua orang terakhir dari Imkan Gouoke, Bu Tai Hiap mempermainkan mereka berdua yang baru dijumpainya pada saat itu. Memang dahulu, ketika pertama kalinya Bu Tai Hiap bertanding melawan tiga orang pertama dari Imkan Gouoke, dua orang terakhir ini tidak ada sehingga baru pertama kali itulah mereka saling bertemu, walaupun tentu saja mereka sudah saling mengenal nama. Hem, kiranya orang Sibu masih hidup dan ikut menjaga di sini. Bagus, dengan demikian kami dapat sekali tepuk. Hi, orang Sibu matuk keranjang, engkau berganti istri lagi Suoke mengejek, ini istri barumu, ya? Eh, engkau memang pandai pilih perempuan, hem, cantik juga istri barumu ini. Tutup mulutmu yang busuk wanita itu membentak dan tiba-tiba tubuhnya sudah mencelat ke depan dan tangannya menampar ke arah muka Suoke. Si gendut pendek ini tertawa dan menangkis, memandang rendah. Duk, plak tubuhnya terpelanting dan mukanya bengkak terkena tamparan itu. Si gendut mengadu-adu dan merasa terkejut bukan main. Hai hai hik, matamu sudah buta barang kali, Sute? Lihatlah baik-baik siapa wanita itu. Lupakah kau kepada Cui Beng Sianli Teng Cunciu dari lembah suling emas? Suoke mengejek, adik angkatnya yang keempat. Tadinya Suoke merasa penasaran dan malu sekali bahwa sekali gebrakan saja dia telah kena ditampar oleh istri baru Butai Hiap itu. Kini dia memandang lebih jelas dan dia pun mengenal wanita ini yang pernah dijumpainya, maka rasa penasaran di hatinya agak berkurang, terganti oleh perasaan marah. Kalau tadi dia sampai kena ditampar adalah karena dia tidak mengenal wanita itu dalam cahaya penerangan yang tidak begitu terang dalam ruangan itu sehingga dia memandang rendah dan tidak menjaga diri baik-baik. Dia tahu bahwa ilmu kepandayan Butai Hiap memang hebat dan dia bukan lawan pendekar itu, akan tetapi kalau hanya melawan Cui Beng Sianli ini, kiranya dia tidak akan kalah atau selisih antara tingkat marka tidak jauh. Suoke, mari ku bantu engkau menangkap perempuan ini kata Ngooke dan si jangkung ini secara tiba-tiba saja sudah berkelebat di depan wanita itu. Gerakannya demikian cepat sehingga wanita dari lembah suling emas itu merasa terkejut juga. Hehehe, Gote, kau membantuku ataukah aku yang harus membantu engkau menangkap wanita ini untuk kemudian kau perkosa? Hahaha kata Suoke. Mendengar ucapan ini, Cui Beng Sianli Teng Cunciu menjadi marah bukan main. Sambil mengeluarkan teriakan nyaring ia sudah menerjang ke depan dan menyerang Suoke dengan pukulan tangan yang mengandung Sinkang kuat sekali sehingga tangan itu mengeluarkan suara bercuitan dan menjadi kuat tidak kalah dengan senjata baja.